Intro Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan digelar pada November tahun 2024 mendatang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dengan menggelontorkan anggaran hingga 74 miliar rupiah Sekretaris Daerah Brebes Joko Gunawan menuturkan dari total 74 miliar rupiah tersebut sudah disiapkan di tahun anggaran 2023 sebesar 19 miliar rupiah dan kekurangannya akan dialokasikan di tahun 2024 mendatang Dirinya mengungkapkan anggaran itu nantinya akan diserap untuk dialokasikan untuk penyelenggaraan pilkada dan pengamanan selama masa tahapan pilkada Pemerintah Daerah kita sudah tahun ini mengalokasikan anggaran 19 miliar untuk alokasi KPU dan Bawaslu kemudian kemarin setelah kita desk kita lakukan baik kepada KPU, Bawaslu kemudian juga untuk pengamanan akhirnya secara total kebutuhan penganggaran sekitar 74 miliar sekian sehingga masih ada kekurangan 55 miliar nanti akan kita alokasikan di tahun 2024 ini kan untuk pelekada pelekada pilihan bupati berbarengan dengan pilihan gubernur di Kabupaten Brebes sendiri akan ada dua penyelenggaraan pilkada secara bersamaan yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Brebes yang akan digelar pada November tahun 2024 mendatang Tri Handoko, RCTV Brebes